Halo selamat datang di karyaku channel, di video kali ini saya akan coba ganti alamat IP modem Orbit Star 2 atau B312 kita mengganti alamat IP itu tujuannya karena memang kebutuhan atau mungkin kepingin aja contohnya untuk kebutuhan yaitu misal mau disetting untuk ke mikrotik nah kalau modem Orbit Star 2 atau modem-modem pada umumnya alamat web UI adminnya adalah 192.168.81 nah sekarang kita akan coba ganti sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang lagi cari STP OpenWRT, jasa setting mikrotik, VPN premium dan sebagainya silahkan mampir aja di toko kreatif, kami sudah terjual banyak unit kemudian kami juga punya banyak member untuk VPN premium, jadi tidak usah khawatir dan tidak usah diragukan lagi terpercaya pokoknya, silahkan mampir di toko kreatif, kita tunggu ya oke jadi untuk pertama tutorialnya adalah kita koneksikan dulu HP yang akan kita untuk setting ke modem Orbit Star 2 disini saya tutorialkan menggunakan HP ya, supaya memasyarakat, jadi yang teman-teman nggak punya komputer juga bisa ikut tutorial ini nah ini saya sudah terkoneksi dengan Wifi Orbit Star 2, saya kasih nama iPhone biar sangar nah kemudian kita buka Google Chrome ya, disarankan menggunakan Google Chrome nah apabila modem kalian itu masih standar kan alamatnya 192.168.81 ya ini adalah alamat standar modem pada umumnya kita masuk aja langsung ke Huawei-nya, karena disini modemnya adalah modem Huawei ya jadi ini berlaku untuk tutorial semua modem Huawei lah nah tampilannya kayak gini ya, kayak Orbit Mac, Orbit Star 2 kan kayak gini nah untuk cara gantinya, kalian masuk ke menu lanjutan ya di atas ada menu lanjutan ini nah kemudian, kalian scroll ke kiri kalian masuk ke menu router ya, router ini, router klik, nah kalian masuk ke menu DHCP nah di menu DHCP, disini adalah kita ngatur yang akan kita ubah alamat IP-nya nah kita cukup ganti yang atas yang bawah nggak usah diotak-atik kalau nggak paham dan saya juga tidak akan jelaskan nanti videonya terlalu panjang ya kita akan ganti 192.168.61 ya, misalnya kayak gini ya tadi kan 8 ya, alamatnya kita 8 ya, di atas bawaan modem kan 8 nah kita akan ganti 8 jadi 61 karena memang kebutuhannya kita 61 misalnya kayak gini ya nah, kalau udah tinggal kita save simpan ya nah ini butuh konfirmasi, klik aja nah ditunggu ya maka wifi-nya otomatis terputus bro otomatis terputus nah otomatis nanti kita sambung lagi ke wifi, bukan STP, wifi orbit star 2-nya nah ini muter-muter terus ini nggak bakalan selesai kenapa? karena alamat IP sekarang udah berubah harusnya ini kan masih 8 ya, jadi kita cukup tutup aja kita coba akses 192.168.61 nah ini udah berubah sekarang ya nah teman-teman bisa lihat di atas 192.168.61 ini berhasil namanya kalau misal teman-teman tidak berhasil teman-teman ikutin tutorial ini sekali lagi coba lagi ya, maksudnya coba lagi teman-teman ganti coba lagi ya kemudian simpan kayak gitu kadang ada yang satu kali nggak berhasil kayak gitu coba aja nah, jadi cukup gampang ya semoga bisa dimengerti untuk pemula kayak saya juga ya semoga video ini bermanfaat jika teman-teman memang suka jangan lupa di like di subscribe channel ini sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye sub indo by broth3rmax